Pemirsa meningkatnya kasus COVID-19 di kota Cimahi berimbas pada pelaksanaan vaksinasi yang jumlahnya terus membludak. Jumlah tersebut mencapai ratusan yang mengantri menunggu giliran suntik vaksin, bahkan ratusan warga berkerumun hingga abai protokol kesehatan. Tim Satgas COVID-19 terlihat sibuk untuk mengatur warga yang hendak menjalani suntik vaksin agar tertib dan mematuhi protokol kesehatan. Pasalnya ratusan warga yang sejak pagi sudah datang memenuhi halaman gudang dinas kesehatan kota Cimahi terlihat berkerumun saat antri hingga abai dengan protokol kesehatan. Jumlah warga yang hendak menjalani suntik vaksin cukup membludak seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19 di kota Cimahi. Selain lansia, warga penerima vaksin datang dari berbagai kalangan termasuk pedagang, ibu rumah tangga, dan berbagai profesi. Meski sudah diatur jadwal kedatangan oleh dinas kesehatan secara offline maupun online, namun masyarakat sepertinya sudah tak sabar untuk segera divaksin. Akibatnya sempat terjadi kerumunan saat antrian screening berlangsung. Kita sesalannya petugas publik, tadi dari pedagang, kemudian ada di instansi karantina, kemudian ada dari operasi, ada juga dari restoknya, sekitar 250 serangan. Ya kita pilih yang cepat, ini kita masuk yang cepat gitu karena di siapa ya juga belum gitu. Ini gimana dengan adanya vaksin, harapannya gimana Pak? Harapannya pandemi cepat berlalu ya, jadi kita bisa berkegiatan. Selain kebiar vaksin, pelaksanaan tes cepat antigen pun terus dilakukan dinas kesehatan untuk menyasar warga terutama pasca libur lebaran. Hal tersebut dilakukan sebagai antisipasi terus melonjaknya kasus COVID-19 di kota Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV